Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya Sahabatku tadi ada yang bertanya di perjalanan ya Pak Mariono, saya punya anak angkat laki-laki Mau menikah Haruskah saya beritahu bahwa saya bukan ayah dan ibu kandungnya? Kan anak laki-laki tidak perlu wali, Pak Pertama, bahwa pentingnya anak jangan diputus Siapa bapak ibunya atau wali nasabnya Bukan sekedar untuk kepentingan walinya Karena kita tahu Kalau anak laki-laki tak bisa menjadi wali yang lain Misalnya adik kandungnya atau keponaannya Jadi mau laki-laki, mau perempuan Harus dijelaskan siapa bapak ibu kandungnya Atau minimal Diberikan penjelasan bahwa saya bukan ayah ibu kandungnya Mengapa? Satu Kalau laki-laki kan tidak bisa menjadi wali yang lain Kalau nanti misalnya kita suatu saat punya anak perempuan Tapi tidak kita beritahu Bahwa kita adalah ayah angkatnya Atau ibu angkatnya Tiba-tiba nanti kalau kita meninggal dunia Anak kita yang perempuan itu mau menikah Eh tiba-tiba dia jadi wali Tidak sah Maka hukumnya pernikahan itu sama dengan zina kan Kita yang dosa bukan Anak angkat kita yang dosa Anak angkat kan tidak tahu Itu satu Kemudian yang kedua Suatu saat misalnya kita punya keponaan Misalnya Kita punya adik Yang punya anak perempuan Kalau Keponaan kita itu mau menikah Ya berarti kan anak angkat kita laki-laki itu kan bisa menjadi wali Kalau dia tidak tahu bahwa itu paman angkatnya kan Intinya mau laki-laki mau perempuan harus dibuka Jangan sampai ditutup Yang kedua Dan secara hukum Kalau kita ingin mendapatkan warisan Kalau tidak jelas siapa bapak angkatnya Siapa ibu angkatnya yang diputuskan pengadilan Kan bisa digugat orang Jadi masalah juga nanti Karena sebenarnya memutus siapa bapak dan ibunya itu pidana Tidak boleh Agama juga melarang Negara juga melarang Tetapi Bagi yang sudah merubah bin bapak dan ibunya juga tidak terlalu perlu kita salahkan Ya karena tujuannya juga mulia Tujuannya baik ya Tujuannya adalah supaya tidak terkena dampak psikologis Atau hatinya hancur Atau ada masalah Contoh Nanti ketika sekolah Nama wali dengan nama orang tua beda Itu kan biasanya ada masalah Tapi kalau anak menjelang angkat nikah Seperti yang disampaikan oleh ibu yang bertanya kepada saya Ya harus segera dibuka Kenapa? Kalau alasan psikologis Sudah tak mungkin lagi Karena sudah dewasa kan Kecuali kalau masih SD, SMP Ya itu maklum Kemudian ada hal yang lebih penting Ya Anak angkat Itu kan bukan anak kandung Artinya apa? Mau ditutup serapat manapun Anak itu akan tahu lama-lama Pertama dia tidak tenang Pertama dia tidak nyaman Mungkin lama-lama bermimpi ya Bahwa kita ini sebenarnya bukan anak Bukan bapak kandung Bukan ibu kandung Mana bisa ditutup-tutup Jadi saya berharap Kalau memang sudah jelas kita bukan Bapak ibu kandung Buka saja Jelaskan ngomong baik-baik Nanti kalau anak angkat Kita itu tahu bahwa kita bukan Bapak ibunya dari orang lain Lebih sakit lagi Lebih sakit satu Pasti dia akan menyalahkan Siapa yang mengangkat Jadi apapun ceritanya Harus dibuka dengan sebaik-baiknya ya Lalu kadang-kadang Orang tua angkat Itu abang angkat Ini kan takut Jadi kalau dibuka Tidak mungkin Oh anak hari Mau saja kalau diurus Baik-baik dari bayi Dia baik kok dengan bapak ibunya Walaupun anak kandung Kalau dimarah Dibenci ya Lari lah dia Jadi intinya Walaupun anak angkat Kalau kita urus Kita sayang Suatu saat kita buka Siapa bapak ibunya Percayalah anak angkat Tidak akan lari kemana-mana Saya kira itu teman-temanku Mudah-mudahan manfaatnya Khusus kepada yang bertanya Nanti kalau kurang jelas Silahkan telpon saya lagi ya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih